Terima kasih. Terima kasih. Ya, selain harganya mahal, tokaya ini dianggap punya kekuatan gaib. Kebetulan, pohon berusia 200 tahun ini juga dikelilingi empat makam tua. Ada penampakan agak besar dan sosok lelaki di makam sepuh kampung ini. Siapa dia sebenarnya? Terima kasih. Pemirsa di desa Karanganyar, Kabupaten Tasikmalaya, terdapat sebuah pohon pereng yang konon usia sudah lebih dari 200 tahun. Pohon ini banyak didatangi orang untuk mengalah berkah dan juga untuk mencari toke. Namun sosok penampakan naga bermata besarlah yang sering terlihat. Bagaimanakah kebenaran ini? Di samping saya sudah ada juru kunci Bapak Um. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, salamualaikum. Pak, ini orang memang benar ya, Pak? Ya, banyak yang sering datang ke tempat ini gitu, Pak? Iya, iya, iya memang, iya memang benar, kadang orang Ciamis juga, namanya Pak Rahmat, pernah kesini untuk mencari toke, ya udah datang, ya tokenya senang nggak bakal dikasih, karena kalau liat saya diambil, katanya liat kamu juga harus diambil satu. Ini seperti minta tumbal, sebenarnya tokenya itu tokenya atau memang tokenya bisa bilang dari alam gaipar? Toke itu memang tokenya, tapi malah keajaiban yang datang bukannya toke, tapi malah ular yang berbentuk naga itu, naga merah itu. Terima kasih banyak Pak Umat, Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bajajan, menurut Pak Bajan ini bagaimana dengan keadaan di tempat ini, Pak? Seperti yang diceritakan oleh konsen, yang dikelihatkan, memang betul mungkin untuk lebih jelasnya, nanti kita secara ungkap dengan merupakan sosial yang ada. Pak, mungkin bisa bantu saya untuk merasakan aura di sini, Bihak? Insya Allah. Di mana, Pak? Cukup di sini saja. Isin aja langsung? Sudah merasakan? Belum. Kalau lihat, saya cuma lihat titik merah dua, sebelah agak ke sana. Pusing, Pak. Dan tadi sempat ketika saya pusing, saya kayak malah ngelihat ini berubah jadi kayak banyak orang. Iya, memang banyak. Alhamdulillah, bersumpah di sini juga. Bisa langsung proses medisasi sekarang ya, Pak? Silahkan, Pak. Kini, kami mencoba menjalin interaksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya boleh tahu siapa Anda? Hai, rumah cedong gini, Nya. Namun, mana yang kada hari ini? Yang terakhir, mengikulasi tentang perkahwin cari ini, eh, terek, ageng gitu. Tak disangka. Sudah ada, mediator tak sadarkan diri. Sayang, makhluk ini tak bisa memberikan informasi. Mediator pun disadarkan. Siapa itu? Kenapa dia masuk? Anda panggil? Kenapa Anda panggil? Kenapa. Ya, tadi kan Anda tahu, Anda juga sudah tahu niat kami ke sini ya, mencari informasi tentang pohon peren. Anda kan sudah lama berada di sana, bukan? Berarti Anda bisa menceritakan kepada kami, apakah memang benar gitu? Di pohon itu banyak sekali tempat kumpul yang bisa dibilang dari para mahluk gali di sana. Kenapa mereka pada suka kumpuli pohon itu? Oba barang anu didihnya. Oba manusia anu soka darinya. Mereka menawan suara munen. Mereka menawan, tarabot, tarabot. Tarabot apa? Pusaka. Memangnya tempat itu banyak pusaka? Ayo, pusaka itu. Itu pusaka-pusaka itu milik siapa? Lupa kereta-keret kadunggalan ungkul di daerah didihnya. Pusaka-pusaka itu milik siapa? Kanur-kurang. Biasanya Anda lihat orang-orang ke sana datang ngapain aja? Minta apa yang Anda tahu? Kabugalan. Terus, apalagi? Terus? Terus? Kabungharan, ayah didihnya. Sokmane, besi, baru tuk. Kulinan, kadinya. Singsopan. Emang kalau orang datang ke sana, semua permintaannya pasti terkabul gitu? Hmm? Ayah. Ada yang terkabul? Bisa. Biasanya apakah ada tumbal balik antara manusia dengan sebangsa andanya? Anu cicing didarinya memual bapak mentah. Tapi dengan kabar katanya ada orang datang ke sana ingin minta toket, tapi minta juga tumbal. Itu bagaimana ceritanya? Anu cicing didarinya memual, meminta tumbal. Enggak minta tumbal? Namun harulin kadinya singsopan. Galiwat kadinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sosok yang dibilang sering dilihat atau ada seperti ular berbentuk naga itu, apakah memang ada mana? Iya, 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 iya. Apakah dia yang bisa dibilang pemimpinnya tempat itu? Bukan. Lalu siapa pemimpinnya tempat itu? Anda belum menjawab tadi? Anu ngajedong dia. Astaga. Makhluk-makhluk itu tuh datangnya sebenarnya dari pemakaman atau dari pepohon-pepohonan hutan-hutan sekitar sih? Bukankah, kamu bisa dibilang dengan tangga. Anu cicing dimakam. Tolong. Eh, eh, eh. Tidak lama, mediator sadar Kami melanjutkan mediumisasi Tetap di dua dunia Assalamualaikum Wr Wb Sebelumnya saya ingin kenal Anda, boleh saya panggung? Masalah ini dari mana? Di pohon itu sudah berapa lama? Tapi apakah memang benar gitu pohon itu sudah berusia lebih dari 200 tahun? Terus di pohon aja sebarang tahun Tiba-tiba satu mediator sudah di luar Siapa ini? Waalaikumsalam Itu siapa dia? Siapa dia? Anda kenal? Udah kenal itu Emang Nudi Jaga? Iya Biasanya itu sosok Ini saya yang penasarannya Wujudannya seperti apa sih? Wujudannya tidak kumah Terus di jaga dirinya Apa pusaka? Pecahkan orang kiasan itu ditambutkan Dia ditinggal itu Kalau bisa Memang pusaka apa saja sih yang tersimpan dalam pohon itu? Banyak Kalau yang disebut-sebut toke itu Sebenarnya itu salah satu pusaka di tempat itu Atau apa sih? Karena kan banyak malah Tapi tokenya itu tokenya Atau tokenya dari bangsa gaib Atau tokenya gaib Atau tokenya bangsaan Atau tokenya Atau tokenya Karena tak memberi informasi Mediator disadarkan Kalau orang yang ingin mendapatkan tokenya itu Apakah benar harus ada timbal Kembali Ada masyitumbang Bukhung 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 Hayang Sagala Tadi Kenapa? Benawan hangit Kenapa? Jadi makhluk-makhluk di tempat itu Sebenarnya tidak suka dengan kedatangan orang Minta-minta itu Awaknya Nyebutnya 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 Kalau kabar bahwa kata ya pohon itu merupakan tempat berkumpul dari makhluk-makhluk gaib di sekitaran sini itu benar. Tadi saya juga sempat mendapat sepintas penglihatan bahwa disana tuh banyak sekali kayak orang-orang pada berdiri tuh. Apakah memang makhluk-makhluk? Pahal-pahalian gitu, ngajakkan dirinya, teman-teman. Ada yang nyata nusatana beremsah. Saya juga tadi sepintas melihat seperti makhluk sangat besar, tapi yang saya lihat beberapa kali makhluk itu hanya kelihatan sampai dada. Apakah benar ada makhluk seperti itu disitu? Banyak juga. Memangnya jadi... Segelawai bisa. Benarnya apakah karena memang makhluknya banyak atau satu makhluk tapi suka berganti-ganti wujud? Banyak. Kemudian mereka juga suka memujukkan juga macam-macam gitu. Masih butuh informasi? Kami melanjutkan mediumisasi. Kami melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum... 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 Maaf, sebelumnya saya ingin tahu siapa anda? Ini katalah wistu... Bagaimana? Memangnya asal anda? Asal sebulannya kan. Tapi anda sendiri ini di tempat ini berada di mana sih tepatnya? Pak... Jadi itu adalah makam yang memang orang sering datang ke sana juga untuk minta karamah ya selain datang ke pohon. Minta karna tangkakainya etajalmanu salah kaprah. Lain kudunga lindungi etat tangkakainya. Tapi lindungi hulanya tanah. Tingkah laku naman usaha. Minta-menta karna tangkakainya. Minta nawok. Ayang parapor. Ayang dunia. Kedahangi ada di sesatu. Tapi satu anak yang ada di Arudaya. P rating di kaget? Seperti jumlah jualan yang 10. Dan nilai jualan agung, tidak iya. Apa itu biangsangnya? S någonting Jadi bahkan juga ikuh kuasa dengan Bogus. Benarkan ada seberapa pheid ber Enough. Tapi awal mula orang berpikiran disitu bisa minta toko itu bagaimana ceritanya? Masa pernah selalu nunggapkan darinya. Janta, Wisna, Kawasula, Kawasula. Lalu panah, ayam lancar, busa. Takut beje, kuringit dipen kajur kunci. Sing bisa ngelingat dari pepe lingat aja. Ularik nantarun kan kaya. Hei naon kayu. Naon tujuh hari. Ularik nantarun kan kaya. Terbisa ngabulkan tanah tempat pahija. Tapi kan bukannya tetap... Yang pernah dirinya ayah-ayah baru binaga. Sangat. Tapi yang katanya pernah gitu ada orang datang kesitu minta dan akhirnya si naga itu bilang kalau anda mau toke dari sini saya minta juga salah satu dari bangsa anda itu bagaimana dengan kabar itu? Kenapa sih orang tapi datang sini mencoba mau ngambil si toka itu atau misalnya si naga itu kenapa? Beliau itu menunggu dari tempat itu? Dari pohon tersebut gitu maksudnya? Dari mana asal beliau? Tapi kalau si pohon itu sendiri apakah memang bener usianya sudah lebih dari 200 tahun gitu? Sebuah mana yang sekarang etat tangkal gitu. Kalau sekolah itu tidak, aku bukan itu dengan orang itu, dan... Saya baru pusaka ya, pusaka anawa. Ya, sama. Terus saya mau tahu kalau manuk-manuk yang suka mengganggu itu sebetulnya berasal dari yang penunggu di pohon atau memang sekitar-sekitar makam sih? Terus saya mau menonton. Terus saya mau menonton. Assalamualaikum. Terus saya mau menonton. Akhirnya, pediatur sadar. Tidak lama, interaksi berlanjut lagi Assalamualaikum Kitab di dua dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini nama ini saya pernah dengan Katanya itu nama salah satu dari Orang yang pernah dimakamkan di sana Salah satu makam yang dikaramakan di sana Patilasa Itu sebenarnya tidak ada jasadnya ya? Kenapa disitu dibikin patilasa nilai ya? Kau belah sebenarnya nyebarkan agama Islam Dahulunya Anda menyebarkan agama Islamnya bagaimana caranya? Dakwah, gak degetan apa-apa pada manusia Bisa Anda contohkan bagaimana caranya nyebarkan agama Islamnya? Mungkin dengan silat, dengan kesenian-kesenian lain? Bisa Anda contohkan mungkin salah satu dari kalimat apa ini? Apakah kena Al-Quran yang kena ngarana? Menuhon? Alif Jadi Memangnya ini sebelum Anda bisa dibilang pindah alam Dahulunya pengikut Anda tuh manusia saja Atau mungkin ada dari bangsa-bangsa gaib juga? Anda dahulu gimana cara menyebarkan agama kepada bangsa jin-jin itu? Gak biasa tuh cekratenel Nah i cekratenel Neng-neng-neng-nengatuh gaib Tanum mahaga imanging Atau posts Saya mau tanya Di sana kan ada Makam Kopat Papi Pek pilasan yang mengelilingi pohon Itu ada maksud dan tujuan tercentuh gak sih? tanda membuat pertilasan di sekitar pohon perang itu pas aku manusia dimetos ini yang jadi tanggal padat bayang di sahawain opacet atas yang anu di ngurilingan atas Hai temakom nah baru ditanggung jadi atas sahawai gitu di antawisnya Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.